Intro Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang bermanfaat Terutah diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, amin Kembali lagi di channelnya Papa Echa Dan di video kali ini masih video lanjutan untuk proyeknya Gary Mang Dan di depan saya sekarang sudah ada 2 disc cakram Depan sama belakang Seperti biasa, ini paketan murah ya Saya beli paketan murah, bukan paketan yang mahal-mahal Untuk disc depan, mereknya itu DKT Sudah dapat bracketnya hitam Tipenya tipe bulat Dengan warna hitam Ini ulirin seperti ini Bentukannya Keterangannya disini untuk motor Tiger Old Dengan ukuran 300mm Ini saya beli dengan harga Rp 110.000 aja di toko online Belum sama ongkir ya guys Nah, untuk yang belakangnya mereknya Scarlett Tipenya ulir atau gerigi gini Warnanya natural Keterangannya disini Mega Pro New Dengan diameter 220mm Dan untuk disc yang sudah existing sekarang Ini dia Ini disc cakram Sudah saya pakai 2019 Tidak lama setelah saya beli motor ini Second Beli ini kejadian setelah saya sempat jatuh sama istri Saya beli ini biar pengereman lebih pakem Karena waktu itu kita mau ngehajar ibu-ibu ya Menaprak ibu-ibu Ini harganya juga murah Kemarin waktu itu saya beli 2019 itu Rp 100.000 Merknya juga Merk apa ya? Warna merah gitu Sama, sebelah dulu sama yang tadi Ini Rp 100.000 saya beli Sekarang udah 2023 akhir Desember Artinya udah Tiga tahun, hampir empat tahun ya Hampir empat tahun Dan kalian bisa lihat Untuk Bagian yang habisnya itu Kelihatan gak ya? Bagian yang habis Dikit banget sih Gak kelihatan banget Kalau ini tuh udah Habis gitu ya Nih, kelihatan gak? Secara tangan sih Ya kurang lebih 0,1 0,1 Kelihatan gak dari sini Oh, enggak Kelihatan sih garisnya ya Kelihatan garisnya Cuman kalau untuk ketebalan gak kelihatan banget Soalnya ini tipis banget Cuman 0,1 aja 0,1 mm Jadi Ya Sebenernya sih gak perlu diganti Karena masih ini Cuman Kan kemarin kita udah ganti Selang rem Dan pakai Kampas rem punya Daytona Jadi sekalian aja Kampas baru Kita pasang Di cakram baru Cuman ini Waktu itu warnanya masih gold Gak rame-rame nya Dan ini warna-warni gitu ya Dan untuk yang belakang Itu saya beli juga Gak sama Ini variasi Ini yang ulir Warni sama gold Dengan List ini Ringnya warna-warni juga Nah kalau ini Udah Hampir parah kemakannya Karena saya sering lupa Kampas rem Abis Jadi sering banget Kampas rem abis Kena dari si besinya ini Platnya tuh Keliatannya Sampai begitu Kemakan nih Dan kalau lihat dari samping Ini udah Udah tipis Udah tipis Udah tipis Ya kurang lebih Bisa 2-3 mili Ini tuh Kalian bisa liatkan Disini tebal Terus nyampis ini Abis nih Ini itu Kemakan gak sempurna Ya guys Kalian bisa lihat Dari samping Nah ini Nggak Nggak kemakan Itu Ini kemakan Agak dalong kemakannya Bagian depannya Bagian luarnya Nggak Gitu ya Nggak rata Ya mungkin karena ini Aftermarket Murah-muriah kali ya Takutnya sih ini Karena variasi gitu kan Sama kayak yang depan Yang depan juga Nggak Nggak Gini loh Nggak full Kenanya tuh Kalau bagian depan nih full Tapi pas bagian belakangnya Ini nih Nggak Nggak kena semua Nggak kelihatan disini ya Nanti saya liatin Untuk Kampas Srem yang udah Saya ganti kemarin Ntar saya cari dulu Dimana Jadi kelihatan disini Yang kemakan Ganya Ini tuh Kalau nggak salah Kurang ke dalam Jadi Ini tuh kurang lebar Atau Si Ini Kalibernya kurang ke dalam Ini deh guys Bentukannya Untuk Disca krami Seperti ini Bentuknya ya guys Ada jendol-jendolanya Sini Warna silver Ini untuk bagian belakang Karena Bagian ininya rata Bagian belakang Ininya rata Nah ini bagian depannya Ini Jadi terlihat rapi ya Yang silvernya Terus ini Lubang buat bautnya Warnanya Hitam Meraknya DKT Untuk ketabalannya Seperti ini Untuk bracketnya nih Bracketnya tebal juga Lebih tebal dari Piringannya Untuk belakangnya Ini bagian Ini bagian Depannya Bagian luarnya nih Ini buat Dudukan Baut Ada celahnya gitu Meraknya Scarlett Ini buat bagian belakangnya Rata Jadi bagian belakang Pasti rata Nggak ada celahnya Tebalnya juga sama Kayak yang depan tadi Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 disana kalau ini enggak ngepas pas kalau enggak pakai ring kemarin tuh seret banget karena kayak enggak sama enggak lurus antara lubang ini sama ininya piringannya jadi ini harus di kedalemin kedalemin sana dengan cara masih bracket bracketnya dikasih ring ini ya biar agak kedalem gitu ya ngerti ya kalau ini enggak ngepas banget Hai cara taunya dengan pasang ban dulu sama piringan dulu dipasang nanti pas kalipernya mau dipasang kelihatan kok kalau misalnya miring pasti mau pasang gitu kalipernya miring kelihatan Oke sekarang kita lanjut yang belakang ini dia hasilnya guys yang udah terpasang seperti ini untuk pemasangan lebih gampang yang belakang daripada yang depan karena cuma tinggal lepas as turunin dikit lepas baut empat pasang lagi masukin ke sini juga lebih gampang oke dan hasilnya seperti ini penampakan yang udah terpasang di depan dan belakang terlihat lebih lebar gitu gambot dan warnanya juga terlihat lebih serem gitu warnanya hitam-hitam gitu hasilis merah dan untuk yang belakang juga emang terlihat lebih lebar sih guys daripada yang sebelumnya terpasang tinggal nanti dites ya habis ini kita tes keluar hasilnya gimana Oke lanjut kita ke tes red di jalan guys eh baiklah sekarang kita waktunya pengetesannya guys telah ganti piringan cakram depan dan belakang yang baru ya kita coba hasilnya setelah kemarin sebelumnya ganti kampas rem racing sama selang remnya dan sekarang ganti piringannya yang baru depan belakang yang baru karena emang piringan sebelumnya udah banyak kekikis ya udah ya udah nggak sempurna lah udah nggak lurus jadi sekarang kita coba full udah baru baru lagi piringan kita tes depannya gimana Wow Wow kaget 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 kok langsung nusuk begitu ya serasa kayak nusuk gitu gila pakem banget di mata Wow asli-asli keren banget ini ini kondisi ban lebar ya pelet sama ban lebar ini gila sepakem ini kah Wow takju banget takju banget gila mantep banget ini padahal baru dipasang ya jadi belum gigit banget harusnya tapi hasilnya coba kita kaget kaget yang belakang nih up up Oh kalau belakang enggak 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 ini banget ya nggak signifikan banget perubahannya dari kemarin saya bilang habis ganti Kampas sama selang itu dan dia ngeremnya lebih pakai tapi smooth ini juga sama masih smooth Hai dan penambahannya dikit ya kurang lebih 20% ya 20% gimana aja sih nambah pengeremannya Hai tes lagi belakang kok sos 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 dipaksa diteken malah ngeset guys hahaha ngeri 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 malah ngeset malah ngeset kalau kita agak kenceng dikit ya agak kenceng dikit nah depan ada belokan ya depan ada belokan nih kita coba tes 95 oh 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 anjir ha amazing banget ini ngeremnya gila ini lebih mantep lagi dari sebelumnya yang cuman baru kandik Kampas rem sama selang rem ini lebih hebat lagi ngeremnya Noel dikit aja udah mali kita tuh huh Wow ini bisa ngerusak silsok beker yang depannya serem-serem kalau kita main asal tekan aja gitu dengan kaget Hai tangannya kita enggak semut gitu enggak perlahan sadis banget ini remnya Hai GG pokoknya GG ini mantep-mantep Oh berarti mantep ya hasilnya teruji ya guys kita udah ganti selang ganti Kampas sekarang udah ganti piringan lagi yang baru biarpun baru nih padahal aslinya udah pasti belum gigit banget dong baru dipasang langsung di tes ini gimana terkode jadi udah apa udah beberapa lama waktu dipakai yang udah gigit udah seirama lah ya pasti lebih mantep lagi nih Wah hasil ini perlu dicoba nih ganti Kampas rem sama selang sama piringan baru mantep Wow Oke mungkin itu aja ya pengetesan kali ini setelah ganti piringan baru baiklah sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video dan support channelnya pecah untuk kritik dan saran seperti biasa tulis di kolom komentar atau DM di Instagramnya pecah guys sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecah bye bye waparakatuh salam pecah bye bye waparakatuh silence